Matur kesempatan masih nyaksikan warabasa Cerbon. Pemisah akai cara digunakan kanggo manjakan pengunjung kayening objek wisata Pantai Balongan Indah, Keupatan Indramayu. Pengelola nyediakan telu unit kursi roda, kanggo disabilitas, dan lansia. Upaya manjakan pengunjung, dadi kang diutamakan kanggo pengelola objek wisata Pantai Balongan Indah, Keupatan Indramayu, Sabtuawan. Sejenennya nyediakan macam-macam permainan bocah, Pantai Balongan ramah kanggo penyandang disabilitas, dan lansia. Kanggo gampang akan pengunjung, pengelola nyediakan telu unit kursi roda. Penyediaan ikin gratis digaungakan kanggo pengunjung disabilitas, atau lansia, kanggo keliling di Pantai Balongan. Beli cuma iku, macam-macam pernak-pernik, kanggo nambah daya tarik pengunjung terus ngalami perubahan. Bahkan lokasi kin dinilai tepatlan instagramable. Pengelola ngarep sejenen ngupai kepuasan di pengunjung, kedik terus ningkatakan keamanan. Sudah dirasmadi, RCTV Indramayu. Informasi berikutnya, Bendungan Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dipercantik dari objek wisata gratis. Masyarakat sing pirang-pirang wilayah, teka kanggo nikmati pemandangan bendungan. Setupatok, Ning Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dari destinasi wisata alternatif kanggo masyarakat, kanggo nikmati suasana alam, bari suguhan pemandangan bendungan. Balai Besar Wilayah, Kalici Manuki Sanggarung, sekin wisper cantik kawasan bendungan, bari nambah ornamen lampu taman. Sejenen ornamen lampu taman, BBWS Cimanuki Sanggarung Kedik, ngebenahi jogging trek, sing anan in tepian bendungan. Supaya masyarakat bisa ngerasakan kenyamanan, pas keliling Setupatok. Masyarakat sing berkunjung, ngerasakan wansa sing berbeda. Asalai kondisi bendungan Setupatok, si sekin jauh luwi tertata. Salah siji pengunjung bahkan sengaja ngajak serta keluarga, kanggo ngerasakan lanikmati suasana sore ning bendungan Setupatok sing asri. Meski dipercantik, lan disulap sebagai destinasi wisata alternatif kanggo masyarakat, tapi BBWS Cimanuki Sanggarung tetap mengutamakan fungsi bendungan Setupatok sebagai penyimpanan cadangan banyu, langsung beririgasi banyu lahan pertanian. Sementara sekin bendungan Setupatok sing wisipoles sembari sarana penunjang jogging trek, serta lampu penerangan sing estetikin, pengunjung diharapkan bisa bareng-bareng ngejaga, lang beli ngerusak fasilitas publik sing wis dibangun. Muhammad Salihin, RCTV, Cirebon